Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya, jadi pada kesempatan pada pagi hari ini Saya mulai pertama kali, karena saya ada urusan Maka kita akan mulai pembelajaran TPS kuantitatif bagian yang ke-10 Untuk itu, karena ini adalah merupakan les pertama Maka silahkan berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Baik, kita akan mulai, izinkan saya untuk men-share slide saya Oke, apakah slide saya sudah nampak dengan jelas, nak? Ada daeng, ada yang lain juga, sudah nampak ya? Oke, jadi yang kita bicarakan pada kesempatan pagi hari ini Yaitu adalah membahas mengenai himpunan Himpunan itu sebenarnya sudah pernah kalian pelajari secara detail Pada saat kalian berada di kelas 7 SMP, berarti nanti konsep pembelajaran kita adalah review dan mengambil materi-materi himpunan mana saja yang kira-kira muncul dalam pembelajaran TPS kuantitatif bagian yang ke-10 ini Oke, tujuan pembelajaran kita cukup banyak, tapi sebenarnya ada dua kelompok besar Yang pertama adalah kalian harus mampu memahami konsep daripada himpunan Mulai dari menjelaskan pengertian himpunan Bagaimana aturan penulisan himpunan Memahami beberapa istilah dalam himpunan Hubungan antar himpunan Dan menggambarkan diagram VEN Lalu, untuk masalah TPS Biasanya adalah kalian juga dituntut untuk mampu menyelesaikan masalah Dalam bentuk soal cerita yang berkaitan dengan himpunan itu sendiri Oke, kita mulai ya Mulai dari pengertian himpunan Nah, kalau misalkan kita berbicara mengenai pengertian himpunan Maka himpunan itu sebenarnya adalah kumpulan dari objek yang dapat didefinisikan secara jelas dan terukur Jadi ada dua kata kunci di sini Dia harus secara jelas dan juga dia bisa diukur Oke, nah berarti contoh daripada himpunan itu apa? Misalnya adalah himpunan hewan karnivora Kan jelas ya Hewan karnivora adalah hewan pemakan daging Jadi jelas siapa-siapa saja yang berada di dalam himpunan ini Atau misalnya adalah himpunan bilangan asli Berarti bilangan asli itu adalah bilangan bulat yang dimulai dari 1 Himpunan bilangan prima antara 10 dan 40 Seperti itu Ini adalah contoh-contoh daripada himpunan Oke, nah contoh yang bukan himpunan adalah Himpunan lukisan yang menarik Nah, ada kata menarik di sini Berarti menarik itu kan maknanya adalah subjektif Tergantung pada orang yang melihat Jadi tidak ada ukuran yang pasti atau ukuran yang baku Mana yang dikatakan menarik dan mana yang dikatakan tidak menarik Maka ini sebenarnya bukan himpunan Kalau misalnya himpunan orang pintar Ini juga tidak bisa Kenapa? Karena kepintaran seseorang tersebut tidak ada alat ukurnya Mungkin beberapa dari kalian pernah mengatakan bahwa Untuk mengukur kepintaran seseorang berarti bisa pakai IQ Intelijensi tes Tapi kan ukurannya, interval, seseorang yang dikatakan pintar itu berapa Itu masih berbeda-beda Dan bisa menjadi perdebatan dari para ahli Dan bisa saja itu bukan hanya itu untuk mengukur kepintaran seseorang Karena biasanya kepintaran itu banyak hal Bisa multi, multi talent Jadi bisa banyak hal Tidak hanya dari segi kognitif Tapi dari segi keterampilan juga bisa diukur Tapi ukurannya belum baku Makanya di sini tidak bisa dikatakan himpunan Tidak ada ukuran pasti untuk mengukur kepintaran seseorang Next Aturan penulisan Saya cepat saja di aturan penulisan Aturan penulisan berarti nanti di sini yang pertama Itu adalah dia pasti diawali dengan huruf besar Jadi kalau mau membuat himpunan berarti hurufnya harus huruf besar Lalu kurungnya kurung-kurawal Karena kurung itu banyak Ada kurung biasa, ada kurung kurawal, ada kurung siku Lalu kemudian yang dipakai di himpunan adalah kurung-kurawal Lalu tandanya Tanda yang dipergunakan itu untuk memisahkan antara Anggota yang satu dengan anggota yang lain dipergunakan tanda koma Lalu kemudian kalau misalnya anggotanya banyak sampai seterusnya Berarti dipergunakan titik-titik-titik Lalu E itu dibaca sebagai anggota dari E yang dicoret berarti bukan anggota dari Nah untuk istilah himpunan biasanya yang di TPS itu adalah berkaitan dengan kardinalitas Kardinalitas itu adalah banyak Banyak anggota himpunan Jadi kita biasanya membandingkan Misalnya adalah berapakah banyak siswa yang mengikuti eskul Menari dan misalnya adalah olahraga Berarti banyak itu berkaitan dengan kardinalitas Nah kalau himpunan semesta Kira-kira himpunan semesta ini apa ya definisinya Ada yang bisa respon himpunan semesta Himpunan yang tidak bisa didefinisikan Himpunan yang tidak bisa didefinisikan Dekupannya itu luas Oke baik Tapi kalau misalnya himpunan yang tidak bisa didefinisikan Nanti berkaitan bertentangan dengan pengertian himpunan itu sendiri Himpunan itu harus bisa didefinisikan secara jelas gitu ya Nah kalau himpunan semesta Thank you mustakin Yang kedua saya ambil Cakupannya sangat banyak Nah kalau cakupannya banyak Berarti ini artinya itu adalah Semua yang dibicarakan Nah semua yang dibicarakan Itulah merupakan himpunan semesta Jadi kalau misalnya himpunan bilangan asli kurang dari 10 Berarti himpunan semestanya adalah himpunan bilangan asli Secara keseluruhan Oke nah kalau himpunan kosong gimana Kalau himpunan kosong Silahkan Respon Benar Good itu dia Thank you ya Himpunan yang tidak memiliki anggota Atau kalau bahasa Inggrisnya adalah null set Nah dia tidak memiliki anggota null elements Oleh karena itu Himpunan kosong adalah merupakan bagian dari setiap himpunan Jadi himpunan kosong itu adalah merupakan bagian dari setiap himpunan Nah lanjut lagi hubungan antar himpunan Hubungan antar himpunan yang pertama itu adalah himpunan bagian Nah himpunan bagian itu apa sih sebenarnya Nah kalau himpunan bagian berarti itu adalah Semua anggota Di dalam himpunan itu termasuk kepada Anggota daripada himpunan lain Jadi misalnya disini ada tiga himpunan nih Disini ada A, ada B, ada C Bisa kita katakan bahwa A bagian daripada B Kenapa? Karena seluruh anggota A merupakan anggota dari B Nah ini tidak bisa dibalik karena akan beda definisinya Kalau kita katakan B adalah bagian dari A Berarti seluruh anggota B adalah anggota A Jadi tidak bisa terbalik Nah disini berarti yang tidak mana? C Misalnya C bukan merupakan bagian dari B C juga bukan merupakan himpunan bagian dari A Jadi dengan ilustrasi gambar saya rasa lebih mudah untuk memahaminya Lalu kita bahas lagi untuk himpunan yang sama sama himpunan yang ekivalen Nah kalau saya menghafal ini atau mengingat ini Kapan kah himpunan dikatakan sama ketika semuanya sama Berarti disini adalah serba sama Gitu aja Serba sama itu maksudnya apa? Banyaknya sama, anggotanya juga sama Paling yang mau dibedakan adalah urutannya saja Misalnya disini adalah himpunan huruf pembentuk kata asri Misalnya Ya berarti ada A, ada S, ada R, ada I Gitu ya Huruf pembentuknya Lalu kemudian bisa saja dengan R, I, A, S Oke Nah ini berarti himpunan yang sama Banyak anggotanya sama Yaitu adalah 4 Dan jenis anggotanya juga sama Huruf-hurufnya semua sama kalau dia adalah himpunan huruf Nah ekivalen bedanya apa dengan sama? Banyak anggotanya saja yang sama Oke Sudah bisa dibedakan ya Jadi kalau misalnya saya buat centahnya disini 1, 2, 3, 4, 5 Sama A, B, C, D, E Kan anggotanya berbeda Satu angka, satu lagi adalah huruf Tapi Banyaknya Itu sama Sama-sama 5 Banyak anggota A sama dengan banyak anggota B Maka himpunan A ekivalen dengan himpunan B Kalau pada kasus ya nomor 2 Oke Nih konsep terakhir Kalian juga mampu menggambarkan diagram Venn Diagram Venn itu bentuknya adalah lingkaran-lingkaran yang berada di dalam persegi panjang Itulah dia dinamakan diagram Venn Nah persegi panjangnya ini yang pertama itu S S itu adalah merupakan semesta Total kan gitu ya Atau semua anggota yang dibicarakan Nah lalu ada yang kedua Yang kedua ini adalah merupakan iri Irisan Irisan itu artinya adalah Anggota A Yang juga merupakan anggota B Jadi tidak selamanya Dua himpunan itu memiliki irisan Bisa saja dua himpunan tersebut Lepas gitu ya Tidak ada irisannya Berarti irisannya bisa saja Himpunan kosong Nah yang ketiga itu berarti adalah Hanya A Tanpa ada B Jadi disini adalah A saja Nah kalau yang empat berarti B saja Tanpa ada A Kemudian yang kelima Yang kelima ini biasa dinamakan dengan yang namanya komplement Ya komplement dari A gabung B itu adalah yang kelima Banyak anggota semesta namun bukan anggota A maupun B Tapi kalau komplement dari B itu adalah semuanya ya Jadi ini juga adalah merupakan komplement dari B nih Kalau misalnya dikatakan komplement dari B Tapi kalau komplement A gabung B Maka adalah posisi yang kelima Nah secara lengkap itu digambarkan seperti ini Jadi ada irisan Ada gabungan Ada komplement Ada selisih Jadi selisih B kurang A Ada juga selisih A kurang B Ya kalau A kurang B berarti A saja tanpa ada B Ada juga yang beda setangkup Ini mungkin yang agak beda beda setangkup Nah kalau misalkan dibuat dalam bentuk Irisan dan gabungan Maka beda setangkup ini bisa saya tuliskan sebagai Ini berarti jadinya adalah A digabung sama B gitu ya Tapi dia harus dikurang Dikurang dengan siapa? A diiriskan dengan nilai daripada si B Oke sip Udah kita bahas soal-soal kita ya Nah soal-soal kita itu ada beberapa Tapi disini saya akan sajikan Di soal-soal bentuk yang mungkin Atau yang pernah dikeluarkan dari Kimpunan itu sendiri Berarti untuk yang pertama Itu adalah soal bentuknya kayak gini Nah ini adalah SBMPTN 2014 Sudah cukup lama memang Nah karena saya mau ambil adalah Tipe soalnya Tipe soalnya kayak gini Jadi kalau misalkan disuruh menggambarkan Diagram FEN Hubungan antara politikus, wanita, dan konsumen Maka kira-kira jawabannya yang mana ya? Ayo Any response? Gambar 1, 2, 3, atau 5 Kalau politikus, wanita, dan konsumen Empat soal Empat? Oke Ada pendapat lain? Kira-kira kalau empat, mustakim Itu Siapakah yang di luar? Konsumen Konsumen? Oke Kalau konsumen di luar Berarti politikus Selalu Mengkonsumsi gitu ya Dia tidak akan pernah yang lain Misalnya dia kegiatannya berproduksi Atau misalnya dia distribusi Gitu Karena konsumen itu berarti orang Yang mengkonsumsi Yang melakukan tindakan konsumsi Lalu kemudian politikus berarti profesi Orang yang terlibat di dunia politik Lalu wanita berarti dia jenis kelamin Setuju semua Jawabannya adalah yang empat Tiga, sir Satu Ada yang satu bahkan Oke, satu Kalau misalnya satu Oh, kalau yang Sebentar, saya komentari lagi dari yang mustakim tadi Berarti Kalau misalnya konsumen adalah yang di luar Berarti politikus dan wanita itu terpisah Berarti mustakim mengatakan bahwa Tidak ada politikus Yang berjenis kelamin wanita Nah, boleh ya? Gak apa-apa Gak apa-apa Kasih aja pendapatnya Itu oke Karena kita masih belajar Kan gitu ya Nah, kalau yang satu mungkin berpikirnya adalah Ya, boleh aja Sebagian politikus itu adalah wanita Berarti dia beririsan Tapi Mereka pasti melakukan konsumsi Tidak akan melakukan kegiatan lain Nah, gitu dia Maka yang paling tepat Itu adalah yang ketiga Kenapa? Karena dia bisa saja melakukan kegiatan lain Nah, selain daripada konsumsi Bisa saja dia adalah Produksi Berarti dia bisa sebagai produsen Atau misalnya dia bisa sebagai distributor Dalam dunia ekonomi Oke, jadi Tidak semua konsumen itu adalah Politikus dan wanita Bisa saja konsumen itu adalah Pilihan-pilihan yang lain Oke Nomor dua Hubungan ini apa? Ini berarti masuknya adalah ke PU ya Pengetahuan umum nih Kita harus tahu juga Nama-nama kota Australia, Sydney, sama Brisbane Kira-kira Sydney ini kota di mana sih? Australia, sir Australia Brisbane? Tidak familiar kita ya Brisbane ini kota di mana ya? Kalau Brisbane bukan di Australia Berarti nanti jadinya yang nomor lima Karena Brisbane bukan di Australia misalnya Tapi kalau kita tahu Brisbane ini Ayo, siapa yang tahu? Brisbane ini di mana, nak? Kota di Australia juga, sir? Australia Good, itu dia Jadi Sydney dan Brisbane itu sebenarnya adalah Nama ibu kota Dari negara bagian yang ada di Australia Ya, berarti sama-sama berada di Australia Tapi Antara Sydney dan Brisbane itu Kayak antara Kalau misalnya kita adalah negara bagian Misalnya Sumatera Utara Ibu kotanya Medan Kalau Brisbane itu misalnya adalah Jakartanya Kayak gitu dia bentuknya Nah, berarti nanti Tidak memiliki hubungan kan Antara Sydney dengan Brisbane Maka jawaban yang benar adalah yang A Di mana Australia itu melingkupi kota Sydney Dan melingkupi daripada Brisbane Oke, itu adalah jenis yang pertama Jenis yang kedua, hitungan Oke Secara cepat saja nomor tiga jawabannya apa? Yang tahu? Silahkan Beri pendapatnya Ini apa nih? Gabung ya Kalau digabung A gabung B Maka jawabannya A, B, C, D B, Sir B Satu, dua, tiga, enam Oke, thank you A, Sir A, Sir Iya, benar A Coba yuk Iya kan Teliti Karena kita tidak boleh cepat saja Tapi harus cepat dan tepat Itu dia Kalau TPS itu gitu tantangannya Berarti A Berarti nanti disini berapa? Satu, dua, tiga, empat Enam sama dua belas ya Itu A Dua belas Nah A Lalu B nya itu adalah Satu, dua, tiga, dan enam Berarti nanti Kalau mereka digabung Nah, beda dengan iris Oh, mungkin kalian bilang tadi iris Kalau iris, iya jawabannya bola Tapi kalau dia gabung Ya gabungkan semua Ya, U itu adalah union Oke Atau united Ya kan Berarti dia adalah gabungan Berarti jawabannya adalah yang A Digabung dia Bahwa B adalah merupakan bagian dari A Jadi hati-hati dengan simbol U Sama simbol yang kebalikannya Yaitu adalah irisan Next Dua, ini, stun Bentuknya pernah kayak gini dikeluarkan Dalam bentuk soal cerita Nah, ini biasanya yang berkaitan dengan kardinalitas itu kayak gini nih bentuknya Oke, kita baca dulu soalnya Pada sebuah universitas menyediakan mata kuliah tambahan Itu ada bahasa Inggris sama bahasa Mandarin Dari 780 orang Terdapat 220 orang memilih bahasa Mandarin 90 orang memilih keduanya 24 orang tidak memilih Jika satu kelas menguat maksimal 40 mahasiswa Maka berapa kelas yang harus disediakan untuk mata kuliah tambahan bahasa Inggris So, kita bisa gambarkan diagramnya Supaya gampang, saya biasanya adalah Saya gambar aja Saya visualisasikan Kenapa beririsan? Karena disini ada yang memilih keduanya Jadi udah bisa langsung dipastikan 90 Kelasnya apa saja? Inggris sama Mandarin Lalu kemudian ada yang di luar Kenapa yang di luar? Karena dia ada yang tidak mengambil dua mata kuliah tersebut Berapa orang jumlahnya? Berapa orang nak? 24 ya Tidak memilih itu 24 Nah, pertanyaan saya adalah Kalau disini dikatakan bahwa bahasa Mandarin itu diambil oleh 220 Apakah kita tulis disini 220? Tidak, Sir Tidak, benar Karena disini hanya ya Hanya Mandarin Berarti dikurangin sama 90 Nilainya berapa? Nilainya adalah sama dengan 130 Kan kita berarti harus tahu dulu Berapa orang yang mengambil bahasa Inggris Misal, X Berarti nanti X ditambah 90 Ditambah 130 Ditambah yang di luar Komplementnya 24 Jumlah totalnya adalah 780 mahasiswa Berarti nanti X ditambah Bantu saya untuk menghitung ini 220 ditambah dengan 24 Berarti nanti 24 24 gitu ya Sama dengan 780 Hitungan matematisnya Berarti X-nya berapa ya? Kalau dikurangin berarti 6 5, 3, 5 5, 3, 6 Oke, 5, 3, 6 Nah, kalau misalnya X-nya adalah 5, 3, 6 Maka yang ditanyakan adalah Inggris Berarti Inggris seluruhnya yang disini kan? Berarti Inggrisnya itu adalah 5, 3, 6 Ditambah 90 Berarti nanti hasilnya adalah 6, 2, 6 Nah, berarti karena Inggris yang mengikuti adalah 626 orang Berarti banyak kelasnya Bagaimana cara nyari banyak kelas? Open saja mic-nya Banyak kelasnya berarti? 6, 2, 6, 4, 40 Bagi atau kurang? Bagi 40 Bagi 40 Berarti sekitar berapa? 16 16 ya Karena 15 koma ya Ini kan sebenarnya 15 koma Cuman kan dia kelas Nggak akan mungkin dia dikurangi Karena kalau dikurangi Berarti ada satu kelas yang lebih dari 40 Itu nggak mungkin dibulatkan ke bawah Jadi pasti dia akan selalu dibulatkan ke atas Karena dia dibulatkan ke atas Berarti jawabannya adalah sama dengan 16 Jadi ada satu kelas Yang mahasiswanya tersebut kurang dari 40 Masalah? Nggak masalah Karena maksimal 40 Yang masalah itu adalah kalau lebih dari 40 Itu yang menjadi masalah Jadi jawabannya adalah E Oke, nomor 5 Ada tipe yang kayak gini juga pernah dikeluarkan Artinya bahwa ada gambar Lalu kemudian yang ditanyakan adalah Gambar dari arsirannya itu Bentuknya gimana kalau dituliskan Kira-kira jawabannya apa? Sebelum dari saya A, B, C, D, atau E E, benar Itu dia langsung ya Kalau di sini saja Ini kan berarti dia adalah A iris B E digabung lagi sama si C Berarti jadinya adalah C digabung A iris B Thank you Nah, nomor 6 Nomor 6 balik lagi ke kardinalitas Karena memang biasanya yang kayak gini Kalau tadi soal stun Kalau ini adalah soal TPS TPA Hitung cepat sih sebenarnya ya Pada Acara kerja bakti Kebersihan kelas Sebanyak 18 anak membawa sapu 24 anak membawa kain lap 5 anak membawa peralatan lain Berarti beririsan lagi Eh, sorry Bukan beririsan Ini berarti dia di luar Ya kan Jumlah anaknya 34 Oh iya, tetap beririsan Karena yang ditanyakan adalah Banyak siswa yang membawa sapu dan Berarti yang ditanyakan adalah yang irisannya Maka kalau kita ilustrasikan di sini Berarti ada sapu, ada kain lap Oke, ini yang ditanya Berarti sapunya berapa? Tapunya berarti 18 tadi Berarti 18 dikurangin sama X Kain lapnya 24 Berarti 24 dikurangin sama X Di luarnya berapa? Di luarnya adalah 5 Total mereka itu adalah 34 Oke Oh ini saya sudah buat S lagi di sini Saya buat A ya Sebagai semesta all maksudnya Berarti nanti jadinya 34 Sama dengan 18 18 kurang X Ditambah X Ditambah 24 kurang X Ditambah sama 5 Oke, bantu saya untuk menghitung Berarti nanti dari sini menjadi Berapa ini? Ayo, X-nya berapa? Ini berapa nilainya? Ini ke sini Benar, 47 kan 47 dikurangin sama 34 Benar, berarti hasilnya adalah sama dengan 13 Dengan visualisasi Bisa nggak dengan cara lain? Bisa aja sih sebenarnya Kalau saya biasanya kalau udah kayak gini Saya nggak visualisasikan lagi Langsung saja saya buat total Dikurangin dengan yang nggak di luar Di luarnya apa? Di luarnya adalah yang komplement Berarti jadinya adalah 34 dikurangin sama 5 Saya kurangkan berarti nilainya adalah 29 Baru kemudian saya cari ini 18 ditambah sama 24 Pasti lebih besar daripada 29 Nanti hasilnya dikurang Berarti ini hasilnya adalah sama dengan 42 Berarti yaudah Besar kurangkan dengan yang kecil Itulah yang irisannya Jadi 42 dikurangkan dengan 29 Sama, hasilnya adalah sama dengan 13 Jadi mau pakai visualisasi oke Nggak mau pakai visualisasi boleh juga Tapi visualisasi akan jelas kalian Di mana letak-letak nilai-nilainya Oke, soal terakhir Soal terakhir hanya untuk memperlancar saja Jadi di sini ada 28 siswa mengikuti kegiatan eskul Lalu kemudian katanya eskulnya itu ada dua Yaitu adalah pramuka sama futsal Yang pramuka 15 Lalu kemudian yang futsal itu ada 12 Tujuh anak mengikuti keduanya Nah yang ditanyakan adalah Banyak siswa yang tidak mengikuti pramuka maupun futsal Ya kan? Nah berarti nanti dari sini Kalau misalnya kita visualisasikan Maka nanti di sini ada irisannya lagi Karena ada yang ikut keduanya Nah kalau yang di sini yang ditanyakan yang di luar Ya yang komplement dari gabungan mereka Berarti di sini 7 Kemudian kalau di sini adalah pramuka Berarti pramukanya berapa? 15 kurang 7 ya 15 kurang 7 itu nilainya adalah sama dengan 8 Lalu untuk si futsal itu 12 Dikurangin sama 7 Berarti nanti nilainya adalah sama dengan 5 Nah total dari mereka berapa ya? 20 so 20 so kalau misalnya di sini 28 Berarti ada berapakah yang berada di luar Atau yang tidak ikut pramuka dan futsal? Sisanya 28 Berarti jawabannya adalah 8 gitu Oke itu ya Jadi kalau misalnya kita ulangi Tadi ada beberapa tipe Tipe yang pertama adalah menggambarkan himpunan Lalu itu berarti kemampuan visual bisa dimasukkan di situ Lalu kemudian pengetahuan umum juga bisa dimasukkan di situ Lalu kemudian setelah itu Ada lagi yang berkaitan dengan kardinalitas Lalu yang terakhir adalah menggambar Jadi ada gambar Lalu kemudian membaca gambar tersebut Dalam bentuk hubungan antar himpunan Bisa irisan, bisa gabungan, bisa kurang, bisa beda setangkup Itu dia ya Oke berarti itu saja materi Pada hari ini untuk TPS kuantitatif kita Jadi jangan lupa untuk mengerjakan quiznya Lalu persiapkan Lalu persiapkan Sabtu ini nanti kita akan ada try out ya nak Lalu kemudian persiapkan juga untuk ujian kalian Namun untuk TPS karena sifatnya adalah keterampilan Maka dia tidak ada diujikan Jadi tetap latihan saja TPS itu sebenarnya adalah relax Kalian harus relax mengerjakannya Dan dilatih karena kecepatan orang hitung Itu dia latihan terus Gitu ya Oke kalau begitu saya akhiri Wabila Tafiq Al-Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke Terima kasih